Silase Sejarahnya pelipun Pak Bos, kok jenengan memutuskan menggunakan silase? Belajarnya dari mana dan kenapa pakai silase? Sejarahnya itu dulu masih ngerumput ya Masih ngerumput kan harus waktu, terus tenaga Terus belum cuaca yang belum menentu, entah hujan, entah panas Siap lah sekarang hari, jadi ini hasil dari silase, pembuatan silase Iya ya, enggak busuk ya? Enggak Dan aromanya masih khas aroma tepun ya? Luar biasa lah sekarang hari Iya mas ya Jadi memang tidak tercium aroma busuk, tengi, enggak ada ya? Manis ya? Tetep manis, lalu bahasanya Mas Dion harum Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tuned Siap lo sekarang hari, jangan lupa please like, subscribe, komen dan bantu share videonya Oke siap lo sekarang hari, kita lanjutkan di video yang spesial Karena kita kebetulan di kandangnya Mas Dion yang sejak awal sudah menggunakan silase Iya, silase Sejarahnya pelipun Pak Bos, kok jenengan memutuskan menggunakan silase? Belajarnya dari mana dan kenapa pakai silase? Sejarahnya itu dulu masih ngerumput ya Masih ngerumput kan harus waktu, terus tenaga Iya Terus belum cuaca yang belum menentu Entah hujan, entah panas Entah waktu itu Kita kan enggak punya lahan entah ya Entah Entah Apa, ngerumputnya kan ke sawah-sawah gitu Sulitnya mencari rumput Oke Masa tanen Ya Udah selesai gitu Ya berpikir dari situ ya Kita Apa sih kita cari-cari ke Googling Ke YouTube Gimana solusinya Terus akhirnya menemukan cara silase ini Oh dulu fermentasi dulu Fermentasi Ketemu fermentasi Kurang begitu itu ya Terlalu rumit Terlalu rumit Terlalu rumit Terlalu rumit Fermentasi apa waktu itu? Dulu damen Damen Oke Kita campur pakai tetek Oke Mikrobe Terus Pokoknya agak rumit lah Terlalu rumit Setelah kemudian Kita nemu di YouTube Dapet si laser Si laser Si laser Terus Coba Kita coba Kita coba dulu ya Kita coba Setelah Apa Kita Buat Mesin cacah sendiri Pakai apa Sanyo Dulu tuh Pakai Sanyo Pokoknya kreatif Mantap laser kadet Pakai Sanyo Kuat tapi Kuat Cuma hasilnya besar-besar Oh Enggak bisa halus Kurang halus Terus Saatnya waktu itu Jeplak Enggak kuat berarti Kuat Beberapa jam itu Mati Iya Overheat ya Kepanasan Terus akhirnya Ya Ya Apa Bikin sendiri Chopper Enggak Pakai diesel Enggak Mesin tarik kayak gitu Oh manual Oh iya 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 Bikin sendiri Saya bikin sendiri Saya Aslinya kan emang bisa ngelas Oh Masuk Masuk Kalau ada bengkel Ya Saya ngelas Oh iya 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 Berhubung masih Basicnya teknik gitu ya Besok ada job Besok sekarang Masuknya Libur ini Terus Bikin sendiri Eh Waktu kerja ya Tak tinggal Oh iya Ntar waktu luang Tak Lanjutin lagi Akhirnya jadi Pengetesan Hasilnya lumayan Yaudah Iya Pakai tepuk Jadi pada prinsipnya Awal mulan Dengan memutuskan Bikin Atau menggunakan silase Adalah Waktu Waktu Tenaga Sulitnya mencari hijauan Sehingga Untuk mengatasi waktu Tenaga Sulitnya mencari hijauan ini Nyari alternatif Ya Ketemu fermentasi Tapi terlalu rumit Ah Akhirnya ketemu Silase Siap Pak Bos Untuk bahannya Nanti Laskar-kacar nanti sebelum Nanti setelah kita ngobrol-ngobrol Kita langsung lihat lokasi Dan nanti caranya seperti apa Insya Allah nanti dibagikan sama Mas Dion Ben Berkah atau Ilmune ya Nah Seperti itu Monggo Jadi bahannya seperti apa Bahannya itu kita Mengambil tepon bisa Wah Tepon jagung ya Tepon jagung Odot bisa Odot bisa Tepon jagung bisa Gajahan bisa Gajahan bisa Artinya tipe hijauan tinggi berarti ya Ya Siap Siap Laskar-kacar nanti Dicatat Tapi Kalau kita ambil tepon Langsung kita cacah Itu kurang bagus Kandungan airnya terlalu banyak Masih tinggi Betul Harusnya kita diamkan Pelayukan dulu Diamkan itu jangan kita robohkan Hmm Kalau kita robohkan itu Nanti Jamur Busu Ya Jamur Jadinya nggak kepake Berarti teknisnya begitu kita dapat tepon Penyimpanan atau pelayuannya Harus didirikan di tempat yang teduh Diberdirikan Ya di tempat yang teduh Oke Siap Ya satu hari dua harilah Terus kita cacah Baru dicoper Oke Siap Dicoper Langsung kita Kemasukan ke Tong Kalau punya dream kayak itu Iya Kalau pakai dream Kalau pakai Plastik Dream ya pakai plastik Iya Yang besar Kita padatkan Semakin padat Bulsek-bulsek Oke Oke Semakin padat Semakin un-aerop Iya Ada udara Betul semakin kecap gitu ya Semakin bagus Mantap Catatlah saya ngerti Betul sekali Betul sekali Tapi Kalau kurang Kedap Biasanya itu ada Imbul jamur Betul Disela-sela itu Tapi kalau jamur itu Enggak apa-apa sih Maksudnya enggak berbahaya Iya Selama enggak busuk Oke Berarti intinya begitu kita dapat tebon bahan Jangan diklimrui Iya Tapi diberdirikan Dalam posisi tunggak di bawah Ujung daun di atas Selama satu sampai dua hari Di tempat yang teduh Tujuannya pelayuan Untuk mengurangi kadar air Yang kedua biar diberdirikan Ini biar tidak rusak bagian bawah Nah sekarang siap Setelah dilayukan Dicoper Ukuran chopper Hasilnya kira-kira berapa cm Yes Kan disarankan 3 sampai 5 cm Apa tergantung nyurungnya WDW Tergantung choppernya Oke siap Tergantung choppernya Oke Ada yang kualitas choppernya itu halus Ada yang Untuk kasar Berarti setelah tercacah Langsung dimasukkan ke dalam tong atau bak Kalau kita punya Dan diinjak-injak Sepadat mungkin Semakin anaerob Semakin tidak ada udara disitu Semakin bagus Terus Ramuannya Ramuannya nggak ada Cuman digitukan aja Iya Ditutup gitu aja Luar biasa lah sekarang Garam Probiotik Nggak ada EM4 Nggak ada Starbio Nggak ada Tetes tebu Nggak pakai Nggak pakai Berarti lah sekarang Harit Meng Apa ya berarti ya Statusnya ya Silase itu ya Pengasaman apa ya berarti ya Memainkan apa ya berarti ya Kayak Apa ya Cabai-cabai Waktu murah Di Apa Ya semacam Silase gitu Cabai itu dok Kan kalau cabai mahal Biasanya keluar itu Yang openan Gek Kayak apa yang Keringan Enggak yang Disimpen di Freezer itu Ya Cabai apa namanya Semacam gitu lah Pengawetan pokoknya Jadi prinsipnya sebenarnya Disimpan Anaerob Gitu ya Supaya tidak terjadi Tumbuhnya jamur Maupun bakteri Gitu ya Yang enggak busuk Yang enggak Yang enggak Yang langsung ditutup Jadi semakin padat Dan itu berarti sampai Peres ditutupnya itu Oke Lama penyimpanan Pak Bos Kalau lama penyimpanan itu ya sekitar 21 hari 21 hari Maksudnya baru bisa digunakan 21 hari Berarti 3 minggu ya Misalkan kita bikin tanggal 1 Kita tanggal 30 ngarit Oke Tanggal 1 kan sudah layu Kita chopper Kita masukkan Dibak Dipadatkan Sampai Betul-betul enggak ada udara Tanpa ferment Maksudnya tanpa bahan aktif Tanpa bibit apapun Ya Ya Kita tutup Tanggal 1 kan Berarti baru kita ludang Atau kita buka tanggal 21 Atau 22 Ya Bisa Satu tong Itu bisa digunakan Berapa hari? Kalau sapi 3 ini Kalau Kemarin Waktu iduladha Enggak ada Comboran ya Sapi 2 malahan Sapi 2 Satu tong 2 hari 3 hari Ludes Berarti jenengan Butoh Atau sekarang ini Punya berapa tong? Ini udah Tinggal 3 Tiga tapi besar-besar Pake Plastik Plastik ya? Betul Kalau pake tong kan Kapasitasnya cuma kecil Oke Bagaimana kalau Kita melihat plastiknya? Siap Laskarangarit Kita lanjutkan Ke ruangannya Mas Dion Tempat untuk Pembuatan silasnya Siap Oke yuk Emon let's go Siap Laskarangarit Ini Karya dari Mas Dion Yang bikin sendiri Karena kebetulan Beliau memiliki skill Tes 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 Skill ngelas Skill ngelas Skill ngelas Ini alatnya beli dimana? Ini dulu punya sendiri Mesin untuk? Alkon dulu Alkon itu apa? Alkon itu buat nyiram-nyiram Oh cucian motor gitu? Bukan Oh di sawah? Iya di sawah Kita pecah Pecah? Ambil mesinnya Untuk Modifikasi bikin ini Berarti nanti rumputnya masuk dari sini Keluarnya Keluarnya Ada di sini Oh iya Dede 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 Ini Kalau kita Apa? Pemilih chopper Usahakan Terutama pisau 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 Gitu aja tanpa ada lepeng Ini waktu ketiga muter Ini kan nyedot Ya Ngedot Kalau nggak ada ini Mesti Langsung Loss kan Loss Kecacah Hasilnya itu agak Kasar Hmm Malahan Kalau ada pelempengan ini Ketahan ini kan Langsung baru ke cacah Oke 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 Jadinya hasilnya lebih bagus Jadi Artinya Keberadaan plat tebel ini Itu untuk Mengukur Cedat Ganjel Menahan Ya Ganjel Menahan Betul Jedik gini ya Jadi jedik Dipotong Cudek lagi Dipotong lagi Jadi nggak sampai kebabelasan Soalnya dulu Awal pertama Buat Gitu Enggak pakai plat ini Wah ini berbebebebebebebebebebebebe... Hasilnya kasar, kasar Apalagi kalau di lulos gini Enggak dipegang ya Langsung kasar, 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 kasar Kedot Ini kalau ini dilepas Hasilnya ya... Tetap tersedot segitu Tetap tersedot tapi ada batasan sentimeter ketebalannya tadi ya Ketebalannya sesuaiin ini Iya 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 Oke didekatin Biar perso Naskar dikatinya Jadi ada jarak Naskar dikatanya sekian senti ini ini batasnya ini 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 berarti gini kan ini batasnya kepotongnya di sini jadi mungkin ini hasilnya sekitar dua sentian ini satu setengah sampai dua senti ini jadinya ya sekitaran itu ya bisa bisa lebih nggak sampai dua senti satu senti iya satu senti betul satu senti halus banget dan tadi kita juga pas ngecek cakep banget hasilnya dan hasilnya yang terpenting adalah hasil pada sapinya kita mau ngomong teori seperti apa kalau pada sapinya nggak bagus ya berarti kurang aplikatif kenapa saya meliput sapinya Mas Dion karena saya tahu perkembangan sapinya bagus ya memang ditambahi dengan ampas tempe dan konsentrat tapi paling tidak dari sisi energi dan waktu kita untuk nyari rumput itu bisa ter-cover oleh ini ya semoga video sederhana ini bisa menginspirasi kita karena apa yang dilakukan Mas Dion ini terbukti konkret pada sapinya dan sapinya pertumbuhannya bagus Laskar Ngarit siap Laskar Ngarit jadi ini hasil dari silase pembuatan silase ya Iya ya enggak busuk ya enggak dan aromanya masih khas mas aroma tepon ya luar biasa Laskar Ngarit Iya jadi memang tidak tercium aroma busuk tengi enggak ada ya manis ya tetep manis lalu bahasanya Mas Dion hari tapi kalau busuk ya harap dibuang mendingan jangan kan terus indikasi busuk biasanya mungkin peternak kaya tebu ya karena emang kalau busuk biasanya di sini entah daerah sini ada lubang lubang kita enggak tahu itu lama-lamaan jamur apalagi tempat kita kalau kita lembab itu rawan busuk kalau busuk mengandung air tiba-tiba banyak air tak datangnya dari mana kurang itu mendingan tidak digunakan ya dibuang aja sebagian ya busuk itu aja Oh semua Iya kecuali memang terabaikan ya mungkin ya tapi kalau kita tahu kita wah ada lubang langsung kita solasi ya tapi yang pasti disarankan penggunaan silase ini jangan kalau kita tidak yakin produknya itu tidak busuk gitu ya bahasanya mendingan dibuang itu aja ya Nah indikasinya Laskar Ngarit jadi sangat sederhana yang dilakukan oleh Mas Dion ini mencari tebon melayukannya mencopper memasukkan ke dalam plastik ya pastikan tidak ada semakin padat semakin kedap semakin tidak ada udara semakin bagus dan disimpan dalam waktu 21 hari baru digunakan seandainya kita punya cuma satu atau dua Mas Dion ya terus ini wester buka tahan berapa lama kira-kira boleh tetap diberikan dalam posisi terbuka itu ya enggak selam sampai habis selama enggak ada bau yang sangat berarti indikasinya bukan waktu ya tapi kondisi ya berarti ya Oh itulah berarti indikasi boleh tidaknya digunakan menurut pengalaman Mas Dion adalah selama tidak ada jamur selama tidak ada aroma amonia ya busuk ya menyengat karena kita tahu aroma tebon ini ternyata memang khas harum dan kayak manis tebu gitu ya jadi selama tidak ada aroma busuk ataupun amonia ya menyengat gitu basah itu bisa digunakan jadi sangat simpel berarti saya tak tanya ke jenengan teknisnya jenengan merawat sapi tiga tahu kemarin bakalan dan satu yang gede itu polanya seperti apa tahapan-tahapan bukan tahapan kayak tadi itu maksudnya bikinnya berapa lama terus bisa bertahan digunakan untuk berapa lama gitu satu gini kalau satu ginian ini kan ini besar itu satu pekan ini seminggu sampai tiga satu minggu segini kalau ada comboran kalau nggak ada comboran mungkin tiga hari berarti jenengan maksimal pernah bikin berapa banyak silasnya ini penuh ini penuh digarap diwe ya kalau waktu pas longgan nyuruh orang oh siap kalau waktu luang gini sendiri karena artinya gini ya Laskar Ngarit bagaimanapun juga ketika kita beternak sapi itu kan kita selalu menyarankan tergantung potensi kita ya potensi Ngarit ya rasa nggak daging ini nah iya kan betul ketika kita memiliki potensi waktu tenaga kita punya lahan misalkan kayak temen-temen di persil yang memang di belakang kandangnya itu ada lahan ya sudah Ngarit wae gitu Pak Bos tetapi ketika potensi kita itu nyambi ada pekerjaan lain dan kita satu dua hari punya waktu yang bebas ya itu berburu tepon atau mungkin buruh nih gitu ya tetapi lebih lebih untuk keseharian itu tidak menyita waktu untuk kita gitu ya bahasanya ya karena ketika kita punya persediaan kita tinggal ngambil saja pengalaman jenengan selama menggunakan silase pertumbuhannya bagus atau tidak yes seperti yang saya lihat ya kalau yang saya lihat bagus sekarang tetapi dengan catatan pengalaman punya Mas Dion ini ada tambahan kulit delay sorry ampas delay ampas tempe sama konsentral itu terus rajin kan saya monitor jadi nggak dulu kesini pas awal-awal PMK masuk ya di Banyuwangi sekarang mungkin sudah satu setengah bulan ya satu setengah bulanan mungkin ya ya mungkin itu ya dan kondisinya memang perkembangannya bagus makanya nanti sekarang hari saya akan bikin video lanjutan paling enggak ya ben 2 bulan 3 bulan ya nanti tak sambangi kandangnya Mas Dion perkembangannya seperti apa sekarang hari jadi itu sekarang hari Mas Dion terima kasih jadi kita bisa dapat ilmu baru jadi silase yang digunakan yang dibuat oleh Mas Dion ini tidak menggunakan bahan aktif apapun tidak menggunakan ragi tidak menggunakan probiotik tidak menggunakan tetes ya murni tebon yang dilayukan dicobor dimasukkan ke dalam bak atau plastik dalam posisi ini sevakum mungkin di biarkan selama 21 hari indikasi berhasil kering tidak ada jamur tidak ada kelembapan tidak basah dan aromanya harum tapi satu lagi biasanya kalau habis dibuka jangan sampai ditutup lagi dalam jangka waktu yang lama diberikan lagi pusuk semua Oh jadi intinya ini bagus penting banget jadi misalkan ini kita bikin tanggal 1 dipanen tanggal 22 misalkan terus kita buka ya kita kasih makan hari ini terus besoknya nggak bisa kita kasih makan kita tutup lagi rusak dalam satu pekan kita buka lagi yang atas ini mungkin semakin lama semakin kebawa siap beratilah sekarang hari masih rutin pokok men begitu dibuka yontek ke begitu dibuka dihabiskan Oke terus mungkin ada tambahan buat sekarang hari Mas Dion faktor kegagalan dalam pembuatan kira-kira apa selamanya dengan bikin kalau faktor kegagalan itu kadar air kadar air kadar air pada start bikin iya Oh semuanya kita ambil tebon jagung musim hujan ini betul kan kadar airnya tambah tinggi banget ya dengan apa ambun juga kita maksai nyoper waktu hasil bahasa kita masukin tambah nggak jadi kelembapan ya berarti ya berarti apa bisa disimpulkan semakin kering bahan semakin bagus hasilnya ya jangan terlalu kering pokoknya yes nggak kering nggak terlalu basah tidak segar tapi juga tidak kering dalam artian layu tapi nggak kering layu 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 tapi tidak kering Laskar Ngarit wiskirong kira-kira ondwe engkau ditambah golewocon yang gobel karena kalau kita jelaskan kelembapan 60% tapi pertanya bingung ya telahnya ditusui ngak gue iya kan bingung nanti jadi itulah Sekarang Harit eh tidak segar tidak kering atau layu tetapi tidak kering mungkin ada tambahan Monggo disut Mas Dion tambahannya ya jangan sampai bocor lah jangan sampai bocor sampai bocor terus ya kalau habis kasih pakan entah dibuka ditutup cuma ditutup gini aja nggak apa-apa yang penting jangan sampai terkunci gitu ya ya nggak apa-apa dikunci oh nggak apa-apa tapi dalam rangkaian tetap diberikan iya diberikan tiap hari kalau nggak diberikan tiap hari berarti rusak akhirnya rusak tadi ya pengalaman gitu terus gini terakhir menguntungkan atau tidak menurut jendengan pakan menggunakan silase ini ya kalau menurut saya sih menguntungkannya sangat menguntung sangat menguntungkan dari segi waktu kita bisa alihkan ke yang lain terus waktu musim hujan ini semuanya hujan seharian kita nggak bingung pakan betul 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 terus ya tenaga paling cuma dua-tiga hari lah kita nyonya gitu ya adedet-dedet gitunya ya oh depannya enteng gitu ya enteng last karena ngarit silase sebenarnya sudah lazim ya tetapi kita baru ketemu dengan yang enak diajak ngobrol dan kebetulan memang perkembangannya bagus ya mungkin karena memang kita mendampingi peternak rakyat peternak rumahan maka kita juga belajar dari peternak rakyat juga, bukan dari industri yang gede, kalau peternak rakyat dia jadi industri yang gede, oh ini modalnya sekian ratus yuto, modalnya peternak yuto, ratus yuto ternak, mutung jadi kita sama-sama belajar dari yang terkecil, dari yang tersederhana, untuk terus bisa saling tumbuh, monggo Laskar Ngarit, kalau punya pengalaman tentang fermentasi, tentang silase, tentang yang lainnya silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi, atau buat Laskar Ngarit yang wilayah Kabupaten Banyuwangi yang pengen diliput, untuk berbagi pengalaman silahkan tulis di kolom komentar, alamatnya dimana, nomor teleponnya dimana, nanti kita akan hubungi, Matenun Mas Dion, terima kasih, G Laskar Ngarit, semoga video sederhana ini bermanfaat, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Laskar Ngarit berhasil tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati